Halo cofrens, pada pembahasan kali ini kita mendapatkan soal untuk mengetahui berapa liter volume yang ada pada bak mandi. Jadi di sini diketahui terdapat sebuah bak mandi yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 95 cm, kemudian lebarnya adalah 60 cm, dan tingginya adalah 80 cm. Kemudian yang ditanya adalah berapa volume liter pada bak mandinya. Berarti bak mandinya akan berbentuk balok dengan panjang 95 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 80 cm. Karena yang ditanyakan adalah volume pada bak mandi yang berbentuk balok, maka kita akan menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Kita masukkan saja semua angkanya, yaitu 95 dikali dengan 60 dikali dengan 80. Kita kalikan terlebih dahulu angka 95 dengan 60, dengan menggunakan perkalian bersusun. 0 dikali 5 hasilnya adalah 0, kemudian 0 dikali 9 hasilnya adalah 0, kemudian 6 dikali 5 hasilnya adalah 30, dan 6 dikali 9 hasilnya adalah 54, ditambah 3 hasilnya adalah 57. Kemudian kita jumlahkan, dan hasilnya adalah 5.700. Sehingga bentuknya akan menjadi 5.700 dikali dengan 80. Kemudian kita kalikan lagi antara 5.700 dengan 80. Agar lebih mudah, kita kalikan saja angka terdepannya, yaitu 57 dikali dengan 8. Sehingga hasilnya akan menjadi 456.000. Jangan lupa, 0 yang tadi kita hilangkan, kita pindahkan ke belakang angka 456.000 cm3. Karena satuan yang diminta pada soal adalah liter, maka kita akan mengubah satuan volumenya dari cm3 menjadi liter. Dan di sini perlu diketahui, 1 liter sama seperti 1 desimeter kubik. Berarti, kita akan mengubah dari cm3 menjadi desimeter kubik dengan menggunakan tangga satuan volume, Yang mana setiap turun 1 anak tangga, maka akan dikali dengan 1000, dan setiap naik 1 anak tangga, maka akan dibagi dengan 1000. Dan di sini, kita ingin mengubah dari cm3 menjadi desimeter kubik. Berarti, kita akan naik 1 anak tangga, sehingga kita bagi dengan 1000. Jadi, 456.000 dibagi dengan 1000, dan hasilnya adalah 456 liter. Gimana kok, friends? Mudah kan? Tetap semangat ya, belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.